Halo teman-teman, welcome to my channel RedMaple kali ini aku bakalan ngebahas adegan signal di dakor lagi nih sesuai banget sama request dari kalian oke deh, gak usah lama-lama, kita next ke dramanya di parkiran, tepat di dalam mobil, akhirnya Dongsik tersadar dari tidurnya nah jadi sebelumnya, Dongsik ini dibuat menjadi pingsan oleh Songchul namun pas Dongsik udah sadar di dalam mobil itu udah penuh banget sama asap yang berwarna putih yang membuat Songchul ini menjadi kesulitan bernafas hingga dia pun mencoba nih, untuk membuka pintu mobil namun Dongsik dikunci dari luar oleh Songchul sementara itu, Songchul yang berada di luar kaca dia malah mengajak Dongsik hingga akhirnya Dongsik yang sudah tidak bisa bernafas lagi dia pun jatuh pingsan karena menghirup asap dari briket yang dibakar setelah Dongsik tidak sadarkan diri Songchul pun akhirnya pergi dan di parkiran atas, Chilsung keluar dari bagasi mobil dan ternyata dia berada di bagasi mobil yang tadi dikendarai oleh Dongsik hingga dia itu ketiduran dan pas dia sadar, dia melihat Dongsik yang udah pingsan di dalam mobil dia pun langsung menolongnya untungnya disini Dongsik itu gak apa-apa nah, pas Chilsung telpon polisi tiba-tiba Songchul ini muncul dari belakang dan mukul Chilsung sampai dia pingsan melihat semua itu, Dongsik ini langsung berdiri untuk melawan Songchul lalu menghajarnya Dongsik juga bilang kalau dia adalah sang predator nah, baru aja Dongsik ini mau ngejatohin Songchul dari gedung atas tiba-tiba, Bokyung ini datang dan disinilah kelicikan dari Dongsik ini dimulai dan bikin aku ngakak parah disini dia langsung membalikan keadaan seolah-olah dirinya lah yang akan dihabisi oleh Songchul melihat Dongsik yang hampir jatuh Bokyung pun langsung berlari untuk menolong Dongsik dan lucunya lagi, dia menolong Dongsik dengan menjembak rambutnya dan langsung menarik Dongsik agar dia tidak jatuh nah, sampai-sampai rambutnya Dongsik ini banyak banget yang copot di tangannya Bokyung Bokyung pun langsung nih, ngebuang rambutnya Dongsik oh iya teman-teman, tadi aku lupa di awal jadi drama ini tuh dibintangin sama Yeon Sion dan Jung In-sun yang menceritakan tentang kisah seorang pria yang hilang ingatan secara tidak sengaja menemukan buku harian seorang pembunuh berantai dan yang sering kita kenal sebagai psikopat nah, disini Yong Dongsik yang diperankan oleh Yeon Sion dia sehari-harinya bekerja sebagai broker di sebuah perusahaan dia memiliki kepribadian yang pemalu dan tidak pernah bisa marah kepada orang-orang yang suka merendahkannya dan suatu hari dia ini menyaksikan sebuah pembunuhan dan secara tidak sengaja menemukan buku harian dari milik si pelaku ini dan buku harian itu berisi catatan lengkap dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh si pembunuh berantai tersebut hingga akhirnya Dongsik ini berniat nih melaporkannya ke polisi namun saat di jalan dia secara tidak sengaja tertabrak oleh mobil petugas polisi yaitu Simbok Yung yang diperankan oleh Jung In-sun hingga dia terpental dan kepalanya mengalami benturan dan karena cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan saat itulah saat ini Jung Dongsik menjadi kehilangan ingatannya atau amnesia dan saat melihat buku harian yang dibawanya Jung Dongsik secara keliru dan polosnya Dongsik ini langsung percaya gitu aja bahwa dirinya adalah seorang pembunuh berantai selamat menikmati